Sejumlah desa di sekitar lereng Wilis, Kabupaten Madiun merupakan penghasil buah durian berkualitas serta memiliki rasa manis legit bercampur pahit yang menjadi cita rasa khas. Pada musim panen kali ini, buah durian dari Kabupaten Madiun banyak diminati oleh warga luar daerah. Apalagi para pembeli dapat memilih buah dari pohonnya. Seperti yang dilakukan Winanto, warga desa segulung kecamatan dagangan Kabupaten Madiun. Setiap pagi pergi ke kebun durian untuk memanen buah durian yang matang di pohon. Buah durian yang sudah matang biasanya akan jatuh sendirinya tanpa harus dipetik. Sehingga sebelum memasuki musim panen, Winan sudah mengikat satu persatu buah durian di pohon miliknya. Berbagai macam jenis durian lokal bisa didapatkan dari sini. Seperti diantaranya jenis durian bajul dan dandang hingga durian kawuk. Namun yang paling terkenal enak dan legit rasanya adalah durian jenis kawuk yang memiliki rasa manis sedikit pahit saat masuk di lidah. Karena keunikan rasanya, durian lokal desa ini pun sangat banyak diminati warga. Terutama warga luar daerah yang singgah di Kabupaten Madiun. Seperti dari Kota Madiun, Ngawi, Surabaya hingga dari Jawa Tengah. Yang disini cari yang apa ya, rasa mas, rasa yang manis pahit, dagingnya tebal, gitu. Kalau untuk nama jenis durian tertentu, sudah tidak begitu banyak sih mas, yang jadi inceran itu rasa. Kalau yang paling diminati jenis apa pak? Yang paling diminati jenis durian bajul yang rasanya manis pahit, mas. Manis pahit, dagingnya tebal, kuning, itu rata relatif, itu banyak dijari yang seperti ini. Kalau pembeli pak, biasanya datang dari mana saja pak? Kita pembeli kebanyakan juga dari wilayah Madiun, wilayah Madiun Kota Kabupaten, banyak. Terus dari Magetan, Ngawi, dan sebagian dari luar kota. Ada dari Surabaya, ada dari wilayah Jawa Tengah, ada Cepu kemarin. Bulan Januari hingga Februari ini diprediksi menjadi puncak penen raya buah durian lokal Segulung. Masalah harga durian lokal dari desa Segulung ini sangat terjangkau. Mulai dari Rp25.000 hingga lebih dari Rp100.000 tergantung besar kecil dan jenis buah durian. Ya, jadi jauh-jauh dari Ngawi ke sini untuk merasakan durian Segulung. Untuk harga dan rasanya gimana? Untuk harganya cukup terjangkau, bervariasi juga tergantung besar kecilnya buah. Untuk rasanya enak sih, manis. Ada cepat-cepat pahit atau emang manis mungkin? Ya, macam-macam, mas. Soalnya jenisnya juga banyak. Ada yang manis, ada yang ada soda-soda, ada yang pahit. Berapa durian? Empat saja, mas. Empat saja. Ini kenapa kok milih di tempat pahit ini? Karena di sini tempatnya durian terbaik, mas. Di desa ini. Ciri khasnya rasanya apa? Bukan, mas ya. Tergantung selera sih, mas. Kalau mas sendiri suka yang selera, warna? Rasanya baik manis. Selain dapat menikmati langsung dari kampung durian Lereng Bilis, para pembeli durian pun mendapatkan garansi dari penjual. Jika buah durian rusak atau rasanya tidak sesuai, maka durian akan langsung diganti. Tova Pradana, JTV, Madiun.